Intro Hai, selamat menikmati para WIKOSO Bersambungan para WIKOSO Dan disini ada info Wira Sekarang kita akan membahas Paronat kita dari WiraPak yaitu Vakum Sealer WiraPak Nah, untuk info lebih lanjutnya Bisa langsung dijelaskan tawe Oke, hari ini kita akan membahas Household Vakum Sealer Household Vakum Sealer ini Pada dipakai oleh usaha Rumahan dan juga Ibu-ibu rumah tangga Jadi, ibu rumah tangga Kalau misalnya habis pasang-pasang Dalam rumah besar, rendang Dan dia mau di packing Mungkin buat besok Itu bisa menggunakan ini Jadi, fungsi dari Vakum Sealer ini Untuk mem-packing Iya, mem-packing dan menyedot udaranya Jadi, dia bisa tak membilangkan Oh, jadi di-press Iya, di-press dan udaranya dihilangkan Karena kalau kuman di-packing saja Itu dia masih ada udaranya Itu akan, jadi oksigen dengan makanan Dan kuman itu bisa mudah dikembangannya Kalau di-packing ini Jadi, oksigennya dikembangkan semua Jadi, kuman itu bisa lebih Apa? Lebih ditahan musik perkembangan Jadi, lebih tangan-tahan Berarti, ini juga sepertinya bisa Apa? Lebih hemat depan lah ya? Iya Karena kalau misalnya masih ada udara Yang dimana lebih lupa ya Masih lebih hemat depan Kalau ini di-press, jadinya lebih banyak Iya, ini juga kalau di-press Jadi, di-press Jadi, di-press Jadi, di-press Jadi, di-press Jadi, di-press Semi Yang kita suka Iya, betul Dan juga usaha rumahan Contohnya Usaha-usaha rumahan Contohnya Kayak Renjang Cuman ini yang di-export ke wang kini Banyak pakai kayak begini juga Begitu Dan materialnya sendiri Ini jadi plastik yang pokok ya Pastik yang pokok Jadi, Jadi, Pokoknya Baru sudah Oke Sekarang saya mau tanya Untuk daya listriknya Karena kan itu penting banget tuh Biasanya buat ibu-ibu rumah tangga Yang rumah tangga ya Takutnya ntar Kurang tenaga Bagaimana? Kalau untuk daya listriknya sendiri Kira-kira berapa ya? Jadi, ini yang manual Tunggu-nya ini Cuma harus 50 darjah Oke Ya, kecil banget Dan juga ini yang untuk Untuk semi otomatis 220 darjah Jadi, untuk masalah daya Itu Pokoknya kecil banget Minim Pokoknya semua untuk ibu-ibu di rumah tangga Semua pasti bisa pakai Oke Terus, saya mau nanya Ini kan Ada yang satu dalam box Yang satu ini di luar box ya Ini sama gak sih barang ini? Beda Jadi, Ini Yang ini kan manual Wow Jadi, kalau manual itu Kita Pokoknya Harus itu Harus tetap Dibuka Maksudnya Siilnya tetap Kita bisa coba Kalau ini yang semi otomatis Oh gitu Jadi, ini lebih praktis lah ya Iya Tapi untuk live versionnya Semua sama-sama Tetap 5mm Oh 5mm 5mm Oke Oke Guys Jadi, saya minta akan unboxing House of a Concealer Design 290A Oke Ya Itu kan bukan dibuka nih Ini 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 Semi Auto Akhir Oke Ya Oke 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 Buka kado ya Hahaha Ibu-ibu boleh dikasih Dia ulang tahun ini Suaminya Ya kan Sering-sering masak di rumah Hahaha Oke Jadi, ketika kita unboxing Untuk yang biasa 290A ini Ini kita dapat huku manual Huku manual Ya kan Ada huku manual Huku manual Ada plastik Dan juga ada selangnya Untuk spernya Buat Kalau mau ganti-ganti dirumah juga besar Ini Ini kadang-kadang Kalau sering buntu kan Kadang-kadang Jadi Jadi Kalau biaya nya ini Ya kan Ini dia Ada tabungnya Ada tabungnya Jadi Karena ada tabungnya Contohnya Kalau kayak yang Yang biasa itu kan Di luarannya tidak ada tabungnya Iya Tapi kalau tidak ada tabungnya Itu Misalnya Kita Memfakun Sesuatu yang ada air yang akan bukan air Contohnya rudang gitu Itu dia Airnya bakal sedot Dan juga Dia akan Karena tidak ada tabung Dia bakal akan Membuat Selang-selangnya di dalamnya Buntu gitu Jadi Kalau misalnya ada tabung Jadi Masuknya Sini Iya Jadi Ketika Misalnya itu Tinggal Dibuka aja Lalu Tinggal Dibuang aja Jadi Ini Kita ada Dua Ini Produknya baru kita nih 2019 New product Yang Hitam-hitam Black Edition Oke Ini Ini Kalau misalnya tutup yang ini Automatic Dia ini Menggunakan Distrik ya Kalau manuel Enggak menggunakan Distrik Oh Maksudnya Dia Mesirnya Maksudnya Menggunakan manuel Kalau ini Tinggal begini aja Langsung otomatis Kita coba aja Guys Oke Kalian sering Kita akan review Ini Yang Manuel Desef 280T Kenapa Dia Biasanya 28 cm Karena Lebar 28 cm Jadi Kalau Misalnya Kalian punya Plastik 28 cm Tapi Jangan tolong Ngepres 27 cm Karena 27 cm Masih Oke Jadi Leb 28 cm Dan Lebarnya Sekitar 5 cm Oke 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 Kita coba dulu Jadi Itu tombol Untuk Meluarkan Penyedot Oh Penyedot Ini Alinnya Betul Lepas gitu Plastiknya dimasukin Contohnya Mari kita coba Ya Ada Kopi Jadi Ini Gak hanya Makanan Kering aja Makanan Basah Seperti Lendang Terus Ada Minyaknya Masih Masih Masuk 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 this に Masuk 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 Oke Ini Kopi Di Kopinya Masuk Di Masuk Pekin O Kami Ini Di Ini Di Terus ini di peker, gue dingin aja, abis itu kalian tekan tombol start, ini kalian harus menentuin sendiri sampai kapan. Sini mulai ini ya, menyetop ya? Iya, menyetop, tapi ini kadang-kadang ga pincang nedot lagi, karena ini udah terlalu memek, jadi kalian sticknya agak dimajuin begini. Iya, karena dia sedotannya, plastiknya jadi terlalu mepet gitu, jadinya agak itu, ini kan udah keras nih kan? Iya. Oke, terus habis itu kalian tekan ini, ini untuk seal, dia akan mulai kerasilan. Empat detik, ini kita tekan. Jadi waktunya harus tunggu sampai ini ya? Iya, harus selesai. Empat detik, udah selesai, ini dianggul, ini diangkat, terus lininya di tekan. Baru yang dianggul, ini dianggul, dianggul, ini dianggul, ini sudah keras. Sudah keras, ini juga ya. Sudah ini ngepask banget nih ya? Iya, keras banget gitu ya. Keras banget kan, jadi inipun, ini pun juga tahan, hasilnya cukup bagus, jadi. Sudah kerenang buka-buka ya? Betul, karena ada yang bakalan itu sealnya terlalu kecil jadi dia gak pang bocor, jadi udaranya masuk, jadi cuma sejam itu udah bocor. Jadi ini sebenarnya misi ini tuh fungsinya dua ya, satu untuk dia buat seal seperti ini, satu bagi buat nyerepin ini ya udara. Ya, jadi dia nyerep dulu, ngampangkan udara, habis udaranya apa, terus dia di seal. Oh gitu, berarti banyak pergunaan ya? Iya, jadi kalau mau nge-seal itu juga bisa, kita coba ya, kita nge-seal aja ya. Nah, kita coba ya, kita coba ya. Kita sekarang cobain mesin yang automatic ya? Nah, kita coba yang manual dulu, tapi kita pakai buat seal doang. Nah, kita gak usah memfakum, jadi kalau misalnya kalian, oh ya doang, kita gak mau memfakum nih. Mau selesai aja, itu juga bisa. Jadi ini doang, oke. Tinggal begini, dimasukin. Ininya jadi gak usah, nah, tampung penyedotnya gak usah dikulurin. Gak usah di itu ya, di doang. Ya, jadi tinggal ini doang, terus disini, tinggal dinit aja. Tentu sini kalian mau increase juga bisa. Hmm, tampung punya ya? Iya, mau diturunin. Itu juga bisa, oke. Coba, ini kan tinggal di satu. Biarkan. Oke, habis gitu ini. Kencet tampung di samping. Ini sudah kesil lagi. Oke. Jadi ini sudah kesil lah ya. Hmm. Sudah kuat banget nih ya. Iya. Ya, jadi mesin ini juga setelah yang ngepaku, dia juga bisa kesil. Jadi sudah kesil tadi, pakai ini aja. Jadi buat ibu-ibu atau kalian yang mau jadi itu memfakus banget, kalau kayak gini, bisa juga tuh yang campung gitu ya. Iya, oke. Oke. Nah, sekarang kita coba yang otomatik lagi. Kalau yang semi otomatik ya? Iya. Oke, mari kita coba lagi. Oke, kalau yang semi otomatik ini, ini, jadi ibu, gak usah lepok-lepok. Menekan. Tidak ada yang capek itu lama. Menekan-menekan, lama jadi total. Iya. Iya. Jadi ini juga, dia akan menyelesaikan yang semi otomatik aja. Kalau yang mau ngepress, loh maku ini banyak dan segala lainnya. Ya. Mendingan diri yang mau memakai dikit ya. Kalau sudah. Ada, ada dikit lagi, ya. Tinggal dimasukin. Tinggal dimasukin. Tinggal dikitkan. Nah, terus tinggal tekan start and stop. Iya. sealing timer, vakuntannya ada di, ada apa? Ada, itu otomatisnya, sealing timnya juga ada. Nah, ini seperti yang tadi, kalau ibu harus bantu, taruh tangan di depan gitu. hmmm, biar ada, biar ada terbuka. Nah, Oke, udah selesai ini. Nah, lalu suction in and out-nya di tegar. Ini udah selesai, empat. Empatnya udah selesai. Dia langsung otomatis, bakal nge-seal. Berarti, ini waktunya sesuai dengan kita aja ya. Iya. biar yang udah sakun banget, ini kita langsung stop. Iya, langsung tekan yang suction in and out-nya. Oh, oke. Jadi kalian bisa nge-seal, bisa menyetting sealing timnya. Jadi, ditentuin misalnya, tebel, tebel plastiknya itu seberapa sih. Nah, dia udah langsung otomatis masuk tadi kan, pas kita tekan yang apa ya, yang suction in and out-nya. Terus dia otomatis keluar sendiri untuk compartment yang berikutnya. Oke. Nah, ini juga udah selesai. Siap. Jadi, kamarnya disini juga ada tabungnya. Jadi, ini bisa dibuka. Oke. Jadi, kalau misalnya ada jairan minyak-minyak, entah bakal masuk lagi kesini. Iya. Nah, terus untuk harganya itu, kira-kira di kisaran berapa tuh ya? Karena kan ini ada yang lampuang, dan ini ada yang komen. Iya. Untuk kedua barang ini, adanya di kisaran 1 jutaan. Ini gak sampai 1 jutaan. Oh gitu. Berarti gak terlalu mahal ya. Betul ya. Buat ibu-ibu itu terjangkau banget dah. Terus multifungsi juga ya. Ya sekali. Bisa sealer, bisa waktu. Terus yang terakhir nih, apa sih yang bisa bedain ini dengan brand-brand lain di pasaran sana? Oke. Untuk yang ini, dengan plastik, untuk mesin-mesin kita ini, berangkat DX, hal superfungsinya tuh, yang pertama plastiknya. Itu kita bisa menggunakan plastik yang ada di pasaran ya. Jadi, dia gak perlu plastik yang khusus. Itu karena ada barang-barang lainnya, dia mesinnya murah, tapi plastiknya itu dia harus pakai yang khusus. Jadi, kalau mau beli itu, dia harus yang ada kayak serang, maksudnya harus ada yang kayak kembangannya itu, diamond gitu. Jadi khusus. Jadi itu, pastinya jatuhnya mahal banget, karena cuma bisa dibuat rolan-rolan. Iya. Nah, itu memang sebenarnya hanya untuk rumah tangga aja. Jadi kok sekali pakai, itu masih oke lah. Tapi kalau udah bergantung, udah bisa di skala rumah tangga, itu harus pakai kayak gini, karena ini lebih affordable. Pastinya. Jadi udah potong, jadi udah terjadi di pasaran. dan juga betul-betulnya, untuk yang mesin kita, ya meskipun dia manual, yang kayak begini, dia udah ada tangkinya. betul-betulnya ini kan, ada tangkinya. Jadi, kalau minyak-minyak itu, kalau bisa dipakai, itu agak besar-besar. Jadi, ya, sepetarnya semua tersedia di WeRatek. Kalau mungkin ada yang rusak, sil-silnya rusak, mungkin, mau diganti, ya kan, itu, bisa menghubungi tim, center-center kita, nanti kalian bisa ada sepetarnya. Oh, tapi kalau misalnya, kenapa-napa, pokoknya bisa langsung cari disini lah ya. Iya, pokoknya, peace of mind lah. Pokoknya, gak usah khawatir, masalah sepat, karena kita importin langsung. Oke. dan juga, kita juga menyediakan, masing-masingnya juga. Maksudnya, kita kan disini, tidak hanya 2 kursi saja. Iya. Jadi, kalau, semisal, mau beli plastiknya nih, kita ukurannya ada, ada banyak, kita ada sepuluh ukuran, ukurannya 11 x 11, itu, misalnya untuk cairan biasa itu, yang 11 x 15, sampai ini kan, ukurannya 30 x 40, 45, itu kan, untuk ukuran belas. Jadi, kalau yang plastiknya, ya, kalau yang berkibat, mau beli ini, langsung ades bakstiknya, mau cari-cari, bisa langsung beli disini juga. semua di WIRANX, ke workshop-shop. Oke, sekian penjelasan kami. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.